Selamat datang untuk para pengunjung stand pameran pembangunan di stand diskom Info Kuningan dan kini kami menghadirkan, ini adalah profesor dari Kabupaten Kuningan dari MTS Husnul Hotimah yang menciptakan mesin robot, ini adalah pelajar MTS dari Husnul Hotimah karena mereka sudah menciptakan robot pengangkut sampah dan pemilah sampah Oke, nanti kita akan saksikan robot yang bisa main bola ya, HK2 Robotics Team Kameranya bisa gak? Bisa Jadi Bapak Ibu yang jauh mendekat, yang mendekat merapat Boleh mencoba, kami akan memperagakan robot yang lagi main bola Robot main bola, hasil karya anak-anak MTS Husnul Hotimah MTS loh, umurnya masih di bawah 15 tahun sudah bisa bikin robot Penasaran kan robot bisa main bola ya? Bukan cuma joget tiktok aja, sekarang robot juga bisa main bola ya? Kang, keren banget dah Penasaran kan penasaran? Nah, yang mau penasaran silahkan merapat Dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk Youtubenya juga di Mandiri Production Youtubenya Mandiri Production juga Ibu, Bapak Ibu bisa lihat SMS, MTS 2 Husnul Hotimah MTS Husnul Hotimah 2 ya? Di Youtube, eh tanya apa? SCH.ID Oke, ini merupakan rekan-rekan dari MTS Husnul Hotimah 2 Yang akan memperagakan robot yang bisa bermain bola Dari HK2 Robotics Team Jadi ini adalah robot yang diciptakan oleh anak-anak pelajar dari pelajar Atau anak-anak santri dari MTS Husnul Hotimah Yang telah memenangkan di kejuaraan nasional yaitu di Sukabumi tempatnya Dan bersaing ketat dengan para pelajar Nusantara Salah satunya dari daerah Tanggerang dan Jakarta Iya, dari Jakarta juga ikut Dan mereka juga pernah mengikuti pertandingan di Singapura Kalau gak salah kemarin ya Di Singapura juga mengikuti pertandingan Ini adalah talent-talon berbakat Indonesia Yang ingin lihat boleh merapat ya Sebelum dimulai boleh merapat di Stun Discom Info Selamat datang untuk sponsor kaos kuningan Jadi kalau misalnya kekuningan Gak lengkap kalau gak beli kaos kuningan ya Dari Kaskun Kaskun Pertama and the first and only in kuningan adalah Kaskun Kaus kuningan Brenner, mohon maafkan nanti ada satu ya Pak Untuk etanya apa ya Ini lagi dipakai Salah satunya kaos yang dipakai oleh AA Maniri Productions Juga AA Kuningan Religi Pak Ubang udah datang Dan juga kalau misalnya mau ngomongin UMKM bisa oleh Pak Kasubang Dari Discov dan Perin Ya ada bintang tamu kita yang akan hadir podcast setelah ini Nah Dari Kasubang Discov dan Perin Kuningan Oke beliau juga merupakan dari PT CV3K Media Yang merupakan vendor dari Pameran Pembangunan Mohon maaf menyebut merk Oke silahkan Pak Ubang bisa hadir di panggung Sambil menunggu rekan-rekan Pak Ubang bisa ngeliat nih langsung nih Pak Ubang nih Ini bisa ngeliat hasil kekarya dari anak-anak MTS Hustul Hatimah Pak Ubang Roboti nih Pak Ubang Para Profesor Cilik Edo Pak Dading Ini sebuah langkah yang konkrit dan nyata nih Ini harusnya nanti ke depan Discov bikin event yang luar biasa Bikin mau ya Misalkan event IT lah Semacam pameran IT nya nih Ini harus di Kuningan nih Karena banyak potensi banget Ini jangan salah nih Pak Dading Ini mereka ini adalah juara nasional Kejuaraan lomba robotik di Indonesia Pak Ini mereka ini pada juaranya nih Tuh ini nih Pak nih Mesin hasil karya pengangkut sampahnya nih Pak Oh ini? Singulasi pengangkut sampah Jadi bisa memilah-milah sampahnya yang Oh iya Tahun ulang yang mana Ini saya juga ketemu dengan teman-teman di Jawa Barat ya Ada Unwim tuh Anak-anak Unwim ternyata anak kuningan juga Jadi ada aplikasi yang kalau misalkan kita nyiram bunga ini Cukup pakai gadget loh Tandi Nah bener Ini anak-anak MTS Pak Pelajar MTS Keren, keren, keren Anak-anak Mana Anak-anak Aman Anak-anak ya Aman ya Kuningan aman Kuningan kan keren Kuningan maju Kaskun gimana Kaskun Stanko diskop dakbirin paling gede ya 6 lokal ya Aman ya Aman aman Cuma belum diundang kopi Oh kalau segingin gak ya Sorry ya Kampung kecamatan masih aman Kemarin pembukaan Alhamdulillah mudah-mudahan spektakuler loh Jadi ini nanti mesinnya diapain nih A Jadi mesinnya gimana nih A Ya ini sebagai salah satu istilahnya Alat atau warna permainan yang bisa kita gunakan sebagai salah satu Warna permainan bola Menggunakan robot Tuh Jadi keren tuh Pak Lampu kalau udah maghrib langsung nyala Oke selamat datang di standiskom info kuningan Masih bersama pameran pembangunan Dalam rangka hari jadi ke 524 kuningan Kita akan menyaksikan Rekan-rekan dari HK2 Robotik Team Yang merupakan Para pelajar dari MTS Husnul Hotimah 2 Yang beralama di kecamatan Pancalang Saat ini sedang memperagakan robot yang bisa bermain sepak bola Ya silahkan adik-adik barangkali ada yang mau nyoba Ada robot yang bisa bermain bola ya Merupakan hasil dari rakitan Para pelajar MTS Husnul Hotimah 2 Selain robot yang bisa bermain sepak bola Ada juga robot Simulasi mesin pemilah sampah Kita lihat sebelah Kanan ada di meja Robot pemilah sampah Ini merupakan rangkaian robot yang sudah menjuarai Lomba Robotik Tingkat Nasional Mereka merupakan satu tim di HK2 Robotik Team Dimana telah menciptakan beberapa jenis robot dari rangkaian sederhana Ada robot pemilah sampah Ada juga lampu taman Yang berbentuk rumah Dimana kalau malam hari bisa menyala sendiri Kemudian ada ini Robot palang pintu otomatis ya Dengan kartu bisa membuka sendiri gerbang Dan beraneka macam robot lainnya Yang sedang dipersiapkan oleh para pelajar dari MTS Negeri 2 Husnul Hotimah Siap Nanti kita nyamperlah Oke kepada para pengunjungnya Dimohon hati-hati membawa anaknya Barangkali ketinggalan Juga barang bawaannya Harap diperhatikan Karena semakin malam Semakin ramai Di malam minggu ya Tanggal 3 September 2022 Jadi Selamat malam Untuk para pengunjung Dan selamat datang di Stancom Info Sekarang tadi sudah podcast Dan kita sekarang siaran langsung Dari Mandiri Produksen Dari Youtube-nya Mandiri Produksen Jadi Bapak Ibu ini langsung ditayangin langsung Dan yang Bapak Ibu lihat di hadapan Bapak Ibu semua Ini adalah robot hasil karya Anak-anak MTS Husnul Hotimah 2 Kuningan Jadi ini robotnya bisa main bola Dan nanti tepat Bapak Ibu bisa kembali lagi Nanti pukul 8 Kita akan Ada perlombaan live Zoom virtual Jam 8 ya Dengan ada door price menarik Jadi ini cara kerjanya Gimana nih Kang Ahtar Mana Pak Kepala Pak Sain Siap Kak Sain Siap Kak Sain Boleh dijelaskan Anak-anak Gimana Sambil dijelasin dong Ini sambil dijelasin Ke kamera Boleh bilang Ini gimana cara kerjanya Kak Sain Untuk cara kerjanya Ini masih sebagai Salah satu robot analog Yang memang Dia tidak menggunakan prosesor Sebagai salah satu pengeraknya Oh gak pakai prosesor Jadi masih pakai kabel gitu Untuk disini Cara kerjanya Cukup sederhana Jadi ketika tombol Di remote Ditekan Cara kerjanya seperti saklar Yang mana Saklar tersebut Akan menghubungkan Listrik tersebut Jadi saklar Oh ini menggunakan saklar Jadi saklarnya Nyambung ke mesin ini Dan itu membawa perintah Dari ini saklar sendiri gitu Ya betul Kalau pakai prosesor Bisa pakai remote gitu ya Atau bergerak sendiri Untuk pengembangannya Dari robot Yang kita pakai remote ini Kita bisa menggunakan bluetooth Jadi untuk kontrolernya Kita pakai Arduino Dan sebagai koneksinya Kita pakai bluetooth Dan remote-nya itu Lewat handphone Remote-nya handphone Coba Oh berarti ini mah Kita yang gerakin Berarti secara manual Masih ya Ya berarti Oh yang ini udah diprogram berarti Berarti kalau misalnya Kalau yang Mesin pemilai sampah Jadi nganslok ya Ini bisa dicobain ya Adek Bisa coba berarti ya Coba golin deh Bisa gak Nah Jadi kalau misalnya Kak Aftar bisa dijelasin gak Ini Apa mesinnya tuh Diprogram kan Berarti Mengenal warna berarti Ya betul Jadi cara kerja Di pemilai warna ini Di bagian sensor Yang mana sensor Color Color sensor Kak Said ya berarti Ya betul Kak Said Yang mana Yang bagian sensornya Boleh mau diinin Di bagian sini Di bagian ini Terus Jadi di bagian sensor ini Dia ada dua Ada dua bagian utama Yaitu yang pertama Sebagai pemancar Yang keduanya Sebagai penerima Si pemancar ini Dia mengeluarkan Beberapa warna Yang mana Warna tersebut Ketika dideteksi oleh Objek Ketika diterima ke dalam Receiver Sebagai penerima Itu ada cara kerja Bagaimana si color sensor ini Bisa mendeteksi Dan mengetahui warna Misalnya kalau warna kuning Berarti ini sudah ada Warna kuning ya Yang mana Yang ini ya Berarti ya Warna hijau Dia akan dipilah Kemana nih Warna hijau Berarti Untuk warna hijau Akan dimasukkan ke Tong satu Yang pertama Kenapa warna hijau Dimasukkan ke tong ini Sebagai apa Sebagai nanti Karena untuk Pengembangan pototep Di dunia nyata Mesti Sampah organik ini Akan digunakan Jadi yang warna hijau Itu adalah Sampah organik Ceritanya Terus kalau yang merah Warna apa Disini sebagai Perumpamaan Sampah logam Berarti kalau yang Merah itu Sampah logam Warna kuning Sampah non organik Sampah non organik Saya kayak Contoh Plastik Terus Apalagi Bekas-bekas Permen Ciki Dan lain-lain ya Dan Bisa langsung Dicobain Berarti yang hijau ini Bapak ibu bisa lihat Yang hijau ini adalah Organik Contoh Sampah organik Yang merah adalah Logam Dan yang kuning Adalah Non organik Bisa dicoba Nah Berarti itu masuk ke tong sampah Untuk didarulang ya Terus yang merahnya kemana Yang merah ke ujung Ke ujung Untuk dibuang atau gimana Dia juga Logam Yang merah adalah logam Yang hijau adalah sampah organik Jadi nanti akan didarulang Untuk menjadi Dijadi Pupuk kompos ya Kalau yang kuning Berarti masuk ke sebelahnya Untuk di Diolah menjadi Bisa jadi Alat-alat rumah tangga Atau mungkin kreasi-kreasi Hiasan rumah yang lainnya Oh gitu Jadi nanti Bisa masuk ke salah satu bank juga ya Yang katanya ada Apa Bank sampah Wah keren nih Coba lagi Coba lagi Bisa lagi Coba sekali lagi Jadi Secara acak ya Ini dimasukin Secara acak Jadi Warna-warnanya Enggak Enggak berurutan ya Jadi Apapun Jadi ini udah Secara otomatis Dia akan Menyaring Dengan sendirinya Coba kita coba lagi Ini secara acak berarti ya Warnanya juga Coba Ini hijau nih Masuk kemana Oh bener ya Terus yang merah kemana coba Oh dia tau ya Langsung ya Terus yang merah juga langsung Oh keren ya Coba-coba Nukonek Bener Kayak main bola Tuh hijau Wih Kalau uang yang hijau Bisa masuk kemana nih Nanti Kalau uang Uang Kan sesuai warna Kalau uang bisa gak Tuh Tuh Mampet Nah Oh gitu berarti ya Keren ya Bikin Bikin mesin robot Seperti ini Berapa lama Dua pekan Bikin mesin robot ini Berapa lama Dua pekan Yang bener Dua pekan Sekolah gak Sekolah Oh lagi COVID Sekolah Masih Diplom Di pembelajaran itu Biasanya itu Di waktu sore Sore atau Di bagian waktu Kalau idenya berapa pekan Dua hari Dua hari Nyarinya dua hari Oh nyarinya dua hari Bikin segala macemnya ya Ini ada berapa Lego yang digumpulkan Berapa kubik Lego Sekitar Dua ratus Ada Dua ratus Lego Kalau dari potongan ini Sekitar dua ratus Ngumpulinnya berapa hari Dua minggu juga Sama Dia udah Udah dari satu kit Gitu Oh udah Dari satu kit ini Bisa kita custom Jadi Banyak-banyak Istilahnya Kreasi-kreasi yang lain Oh iya gitu Keren ya Keren gak? Keren dong Keren Keren banget dong Jadi Seperti itu Kalau yang lampu taman Udah tadi sensor ya Berarti pake kartu Eh Kalau lampu taman itu Sesuai dengan cahaya Jadi kalau ini mati Itu pake listrik Berarti apa ya? Secara listrik ya berarti Mati Dengan nyala sendiri Dan satu lagi Adalah Mesin palang pintu ya Palang pintu Jadi menggunakan kartu Menggunakan kartu Menggunakan kartu Bisa masuk Kayak di Parkir ya Akses point Itul ya Dengan-bengan itul Bener-bener Kalau itul itu diproduksi Secara Masal Oleh perusahaan Ini bikin sendiri ya Nanti kalau ke rumah Kalau di rumah Suruh mama Ganti pagernya Pake ginian Ya Untuk di pengembangan Palang pintu sensor ini Kita juga ada Pintu yang kuncinya Menggunakan face detector Face detector Jadi seperti Cara gimana Cara kita ngebuka HP Tapi pake muka Ngebuka HP Pake muka Wah Jadi kayak film Apa itu namanya Yang T 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 Security nanti suruh Security untuk yang raja Yang bandel-bandel aja Jadi yang telat masuk mah gak bisa Bisa jadi Luar biasa tepuk tangan dong Ini yang nonton tepuk tangan dong Buat keren Dan itu bisa dicontoh Terima kasih A.A. Dan mudah-mudahan ini terus berlanjut Dan jangan lupa Karena MTS Usung Hotima juga Sekarang lagi buka pendaftaran siswa baru nih Sampai tanggal berapa nih Paustan Sabtu September Sabtu September sampai 17 Desember Pasnya tanggal 18 Desember Satu September sampai 17 Desember Buat tahun 2023 Ya gak apa-apa kan Tiga bulan ya Untuk nanti Juli Tahun depan Jadi kalau misalnya mau jadi penerus Atau misalnya pengen bisa robotik Bisa ke MTS Usung Hotima Ya Paustan Berarti 1 September Sampai 17 Desember Jadi Di mana Paustan tadi Di Uncangela ya Eh di Pancalang Di Uncangela Tiba-tiba MTS Usung Hotima Kalau pendaftar gimana Paustan Kalau misalnya pengen ikut Kayak ini kan ada HS School Apa robotiknya juga Bisa daftar kemana Kalau pengen daftar Untuk ikutan pendaftaran siswa baru Atau misalnya pengen ke Husno Hatimah juga Kami semuanya sudah berbasis web Sehingga pendaftaran melalui online Bisa dikunjungi di web kami Di husnoatimah.id Nanti disana ada pilihan menu Untuk pendaftaran santri baru Dan sudah bisa di klik Disana juga ada tutorial Cara pendaftaran Tutorial cara pendaftaran Jadi benar-benar Serba digital lah sekarang ya Paustan Kami menuju paperless Apa? Everless Everless Keren banget kan Keren banget deh Paustan Jadi kita bisa daftar ke sana Dan kebetulan Paustan adalah Kepala sekolah dari MTS Husno Hatimah 2 ya Paustan Selain ini yang Prestasi dari robotik Apa lagi Paustan Selain kemarin baru Yang kemarin Alhamdulillah Di tanggal 15 Agustus kemarin Kita juga mendapatkan anugerah Dan mendapatkan penghargaan langsung Dan diserahkan oleh bupati Sebagai sekolah adiwiata Dan juga sebagai Juara satu lomba sekolah sehat Tingkat SMP Sekawupaten Kuningan Juara satu sekolah sehat Dan adiwiata Jadi dua penghargaan sekaligus Dalam tahun ini Pantesan Juara satu sekolah sehat Pantesan murid-muridnya ini Bikin yang kayak gini ya Jadi terinspirasi dari sana ya Paustan Salah satu motivasi kami Membuat robot pemila sampah Adalah memang Robot ini harus Berdaya dukung Terhadap kegiatan adiwiata Dan lomba sekolah sehat Pantesan seperti itu Luar biasa Mudah-mudahan deh Ini bisa diteruskan Enggak cuma di Husno aja Bisa menginspirasi Dengan yang lainnya ya Paustan Betul Kami memang Di tahun 2019 Mengawali debut kami Di robotik Dan kemudian Saya sering menyampaikan Di forum kepala sekolah Untuk mengajak rekan-rekan Sama-sama mengembangkan robotik Alhamdulillah Sampai dengan tahun sekarang Ada beberapa MTS Sudah mulai mengikuti Jejak kami Mengikuti kegiatan robotik Dan itu bukan karena persaingan Bukan membuat Berasa Oh persaingan bukan ya Maha tambah Senang ya Paustan Karena dengan adanya Rekan-rekan yang sama-sama Menggembangkan robotik Justru kita termotivasi Untuk menjadi kompetitor Seperti itu Masya Allah Mudah-mudahan semakin maju Terus adik-adiknya juga Semakin keren lagi Terima kasih Paustan Sudah berpartisipasi disini nih Ngasih tau edukasi Kepada yang lainnya nih ya Paustan ya Biar kita semua Tetap maju dan Kreativitas Dan teman-teman Pengen tau lebih dalam Nanti saya langsung Over saja sama Kang Nanang nih Biar lebih jelasnya Terima kasih Paustan Jangan lupa Kalau misalnya pengen daftar Ke MTS Husnul Hatimah 2 Dot S-C-H S-C-H-D-I-D Ya bisa dilihat Atau Youtube-nya ada Paustan Youtube-nya ada HKTV Yang kedua ada HK Media Dan ada HK2 Media HK2 Ada beberapa Channel HK2 Atau HK TV Dan yang pasti Kalau mau nonton kita disini Bisa di Mandiri Produksion Ya Jangan lupa like dan subscribe Yang disini juga Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Paustan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kita langsung Over aja ya Ke Kang Nanang